Halo Assalamualaikum semuanya balik lagi di channel youtube Tri Restu Novianti di video kali ini aku mau membuat ide jualan ini ya kekinian banget ya dan bahan-bahannya pun mudah untuk kita dapatkan langsung aja kita siapkan 2 buah sosis ini sosis yang seribuan kalau sudah dipotong menjadi 3 kita belah lagi menjadi 2 jadi 2 sosis ini menghasilkan 12 potong selanjutnya kita lelehkan margarin kemudian ini sosisnya kita goreng pakai margarin ya biar tambah enak kalau sudah matang langsung kita tiriskan kemudian ini aku menyiapkan 2 genggam makaroni ini aku siram dengan air biasa aja jadi cuma disiram-siram kayak gini ya teman-teman setelah disiram dan didiamkan selama 15 menit makaroninya menjadi seperti ini udah gak keras lagi ini sudah bisa kita pakai oke kita lanjut ya ini aku kumpulkan bahan-bahannya sosis yang sudah digoreng tadi kemudian irisan mentimun irisan kol atau kubis makaroni yang sudah disiram dan didiamkan selama 15 menit kita siapkan saus dan mayonnaise sausnya bisa menggunakan saus tomat atau saus cabai atau dua-duanya juga bisa lanjut kita siapkan dua lembar kulit lumpia seperti ini ini beli di pasar harganya murah banget 2000 dapat 10 lembar langsung aja ya pertama kita masukkan irisan kolnya ditimpa lagi irisan timun untuk banyak sedikitnya itu terserah kita ya disesuaikan saja dengan keinginan dan masukkan sosisnya kemudian yang terakhir makaroni selanjutnya kita tambahkan sausnya ini jangan pelit-pelit ya yang banyak dan juga mayonnaise ini super kekinian banget ya teman-teman rasanya pun enak untuk sosisnya sendiri bisa diganti beef atau daging disesuaikan dengan harga jual ini bisa kita lipat seperti ini nah kita tutup atas bawahnya lalu kita balik dan dilipat lagi jadi ini double tapi dilipatnya satu-satu ya teman-teman gak langsung semuanya oke kayak gini aja gampang banget ulangi sekali lagi ya teman-teman masukkan kobis mentimun dan sosis makaroninya juga kemudian tambahkan saus dan mayonaise dan ini kita lipat dilipat seperti ini kemudian dibalik dan dilipat lagi oke sangat gampang ya dan ini setelah kulit lumpiannya habis jadi lima dan bahannya masih sisa ya sedikit-sedikit kita langsung ke penggerengan lanjut kita siapkan teflon dan panaskan margarin secukupnya aja gak usah banyak-banyak biar kulit lumpiannya gak lepas kita goreng memakai api yang sedang ya teman-teman jangan terlalu besar kalau bawahnya udah kecoklatan ini kita balik kita goreng sampai semua sisinya matang atau berwarna kuning kecoklatan jika bagian atas dan bawah sudah berubah warna ini udah matang langsung aja kita angkat dan tiriskan aku cuma goreng tiga ya teman-teman ini yang dua mau aku simpan di kulkas buat besok dan ini yang udah aku goreng bisa dikemas seperti ini atau bisa juga dengan mica terserah teman-teman aja oke langsung aja ini aku mau coba bismillahirrohmanirrohim rasanya enak ya teman-teman ini kulitnya ada asin-asinnya gitu dari mentega kemudian di dalamnya ada mayonaise dan saus ditambah lagi ada sosis ini rasanya enak banget kekinian dan kita bisa jual ini dengan harga tiga ribu atau empat ribu untuk modalnya sendiri ini untuk satu buah kurang lebih seribu tujuh ratus terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini semoga video ini bermanfaat dan menjadi inspirasi salam sukses luar biasa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati